Masalah Israq Me'erot itu yang perlu dibahas pertama Rasul itu sakderengi di Israq Me'erotian Allah dibedah duduk, dibersihkan hatinya Makanya ayatnya itu Subahanan Lali Asraq Me'a Ambedi Laila Jadi Maha Suci Allah Artinya begini Jadi Rasul itu sebelum ketemu Allah harus bersih hatinya Niki ilmu kan di kulon jenengan Kulon jenengan Niki soalnya siap betul siap mesti mati Sampai ini dimati tetap mati Jenengan gimana? Iya, cuma kan disik dagelannya Bukan usah disik dagelannya Loh lah, nak kia ini mati disik dagelan gak bisa nyolati Tapi nak dagelan mati disik kia ini sih nyolati Kalau dagelan tapi dikubur Jenengan pilih disolati Loh pilih dikubur Loh ya disolati ya dikubur Upamanya orang dagelan gak bisa nyolati Terus disana mah ngubur dong Terus dagelannya nasusra dikubur Loh pilih dikubur Loh, makanya orang itu mesti mati Usahakan orang mati itu dalam keadaan bersih hatinya Begitu juga orang Arapi sholat ini Ini juga ngerti bapak ibu Sekarang ini ada orang sholat, tapi hati ini gak melak sholat Contoh Sekarang ini jujur banget Kita meriki orang sholatnya tekun tapi ambil tonggolnya gak sopa-sopo Bagaimana itu nama pembahasan Loh, tidak ada Jangan dilawan Dan ini mwawannya lah ibu Duh, kenyataan Ada orang Ngaji ini aktif Tapi penggawannya rasan-rasan tonggolnya Itu nama pembahasan Loh, tidak ada Kadang-kadang yang dirasanya itu yang di rumah itu Pas wawannya makan, cerita sebelah itu Enak sih gak minta ya Ini kerupuk purut Loh Padahal itu ngaji Itu artinya Sengaji aja ke lesanya Artinya gurung melok ngaji Sholat lu kata Astaghfirullah Oh, kadang-kadang anak sholat itu ngeses Sangking khusui Sholat ngeses itu Sangking khusui Menurut saya, menurut saya Sholat ngeses Allah Allah Hei Oh, enggak minta Ngeses 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 itu misalnya gini Allah Sangking khusui Kau mau sampai orang kerungu Enggak kerungu apa Merem bisa Akhirnya emang meruku Enggak ruku Loh Cuma Walaupun sholatnya ngeses Tapi Yang hati ini Yang sholat itu Enggak api Ya itu Enggak nyambung Paham? Mereka Mereka paham Jadi Mereka paham Jadi Mereka Makanya orang itu Enggak wajah sholat Mesti Ini Hati ini Enggak api Mereka 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 paham Assalamualaikum warahmatullah Di kanan Di kanan Di kanan Jadi Ini Baya Di sialat Terus Jejer musuh Terlambat ke susu Langsung Allahuakbar Dilirik sebelah musuh Hati ini Setan Setan Apa Setan sembahyang Dia bingung Salami Tidak menolak nganan itu raihnya setan Tidak menolak itu Salam akhirnya Assalamualaikum Akhirnya mereka ditulis Kocluk Makanya Moga-moga Moga-moga Ini ngaji gitu Moga-moga Moga-moga Sembayang Tapi Tapi ati ini melok sholat Maksudnya Ati ini Ini yang melok sholat Artinya Ya kudu api Mbak soto Api Mbak uang suke Ya kudu api Mbak uang singka Maksudnya Kocluk Masya ustad Kan itu tetap api Dagelan Masya Gakaruh-gakaruh Nuri Dagelan Maksudnya Astagfirullah Oh jamannya Jakarta Ini Kali Adi Mas Lesus Kan ini acara Toples Ini Ini Tidak Dulu Seperti Setan Alhamdulillah Terus Kaji Bata Ini Terus Ketemu Kula Saka Ini Ngaji Terus Mali Kaya Tidak Mersani Kula Tidak 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 Putih Berarti Karena Abang Belas Setan Maka Uang 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 Meremeh Uang 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 Salat Uang Ich butterfly 哪 Akan Uang Uang Imam Sampai Dumpah Kan Mesti Mudah Mudah Tepan Ya Semoga Begitu Sampai Tapi Kalau Dari Bi urusan kuda besok uang nak restuwek gak sembahyang itu mati dari Dracula nah aku dari Dracula sampai enggak Denny eh 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 lho nak aku ngeloknya Aba Topan Aba Topan gak mungkin tertarik tapi kalau aku ngajak mesti saya Aba Topan oke oke Ustadz kok buatan direk-direk terawak ini dilungkas di Ramadhan terawak namun tuan itu nopong di angsa Ustadz lho gak justru tuan itu sholat terawak aku rasanya itu tuan itu tuh justru tuan itu malah mesti sholat botan telat ya botan kata sarung nopo botan lho nyambut sarung ya lho ya gaikin kotawe matur 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 kataan nopo botan nah ya ini sarung kan kataan nopo botan hee kalau ngomong bingung ngajak sholat subuh ya ya jadi kalau mengajak itu bagus tapi kalau mengejek itu jelit siapapun diejek itu pasti gak suka makanya kalau pesen masyarakat mereka nge-nge uang gurung sembah yang kamu jadi lho lho justru gak tertarik ngebu masjid dirangkul nge-nge uang gurung sholat dirangkul nge-nge uang gurung sholat tapi dirangkul dirangkul nge takbir biye mau diruangkul Allah Allah hee goblok dirangkul dirangkul itu bahasanya bahasanya dirayu supaya dalam sholat dikedaknu hati ini kalau ngomong sholat dirangkul takbir biye sujud lho 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 sholat saat ini juga lagi jika sholat menurut saya ya masih kalau bensinan jatlan sholat ini mesti kalau pas hee sholat kalau pas dipas apa sih kalau turai seneng ibu maksudnya ya subuh orang rakaat kalau ketambah telur rakaat ya kalau lagi kalau pas bingung ya ini bingung apa bapak iya mesti ngomong goblok jadi orang ingin ngadepnya gusti Allah itu artinya bersih subahana makanya Allah maha suci ngerti lho moga-moga mau masyarakat ini tambah saik tambah rukun soal ingatkan sa sukses 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 mesti butuh wong apa lho saiki lho kumpah wong jenengan mulai kabe terus aku ceramai jenan buatan wani masyarakat apa-apa ini seniman nasional mulai sampai paceng dhagel dhagelan gendeng wong wani mwanyol mulai kabe terus dhagel gendeng iya terus matenu gendeng ceramah mulai kabe lho aku mau lho aku mau lho lho makanya sukses itu karena ada orang lain sukses mesti pasti pak kepala desa mengapa sukses karena didukung oleh warga lho lho dokter mengapa kok sukses berguna wong lorok lho 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 mbak mudin butuh mayit mbak mudin mbak mudin butuh mayit pastilah kalau orang mati ngedusi apa bujone lho 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 dengan lho 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 itu m Dansk api, kalau tunggu api, embek dulur api maksudnya, orang kadang-kadang Masya Allah orang saja pilihan, kadang-kadang tidak memiliki Yassin itu Yassinannya Bukoviva itu Yassinannya Gusipul orang Islam itu beda pilihan tidak apa-apa yang banteng tetap rukur maksudnya? Masya Allah beda pilihan tidak tahlil misalnya, pilihan kepala desa ini kita sesuai dengan pembeda ini tahun depan mungkin kan ada beberapa calon kepala desa lho, nanti itu isi nendonya pengumuman lho, anak kepala desa tidak ada musuh terus, ya apa, ya mesti ada musuh lho, ini kok gosipul Bukoviva mesti ada yang menang tidak mungkin menang, tidak mungkin kalah tidak mungkin ada penalti makanya, orang Islam itu kudu tambah cerdas pengumuman pilihan, pilihan desa aku tidak pilihannya telur mesti ada yang berhenti lho, lho, tidak ada hati tidak ada hati, lho, lho, tidak ada hati lho, ini aku jenangnya takdir ini, seperti yang harus aku ngomong peristiwa Esraq Mikrod itu sebenarnya peristiwa Tauhid israq Mikrod itu urusan Tauhid sebab zaman kancing Nabi Israq Merod belum ada istilah pesawat belum monok kapar mabul kereta api dan seterusnya tapi yang adanya Tauhid yakin Rasulullah bisa Israq Merod karena ditulungi Gusti ini penting ini Bu orang ini tidak percaya Tauhid tidak Tauhid tidak percaya Gusti Allah bahaya tidak ada keyakinan Bu orang ini tidak yakin misalnya ini Bu ini mulai muta-muta yang kita lakukan Bu orangnya muta-muta yang mana kita? Astagfirullah Bu orangnya muta-muta disana ini kamu muta-muta yang mana? anak usli mau muta-muta padahal siapa yang memetengkan? kalau ada yang memetengkan ya harus dipadangkan itu loh Juhu uang itu aku tentu tahu ya bojo muta-muta itu kekarpi Gusti bukan karena pinternya orang Lanang kamu faham gak sebenarnya? paham 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 masuk pinter kayak apa orang Lanang Gusti tidak nak tirna muta-muta ya tidak bisa muta-muta orang Lanang kalau tidak bisa muta-muta ya tidak bisa muta-muta makanya kabeh ikut takdirnya Gusti Gusti Allah tidak pernah kalau pesan itu kalau tidak ada anak ujian tidak lulus teman saja disana ini ngomong-ngomong aku bapaknya sampai anaknya sampai ujian tidak lulus ngomong-ngomong Pak iya anak lulus Pak goblok anaknya apa? eh soal yang itu nak sampai aku benci anak aku gak lulus ini umpam mana ini ini senjata makan Tuhan ya itu bahasa nih anaknya Sopo umpam mana ini bener anaknya Sopo bener Pak tanggal Pak ujiannya samanya gak berjauh samanya malah ujian Pak enak Pak enak Pak anggel Pak lho awak mau kasih tau kok gak lulus ya enak Pak lelah apa gak kasih tau enak sampai sampai gak bisa bapak bapak lho tetep gak tetep gak saya lulus gak? enak Pak enak 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 yg nampok enak 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 yang nomor lorok itu rado lulus rado enggak yang nomor itu itu goblok kayaknya umpama ini nasibnya besok tidak bisa keluar kurang tentu anak sambal yang coba redas itu yang besok menyenangkan sampai tidak bisa ada yang goblok ini yang menyenangkan orang tua kata contoh ini makanya ada pisan-pisan ada orang tua yang menyenangkan apa makanya sampai ngusir anak minggatakan setan anaknya juga minggatakan setan wakil anaknya ngomong, bapak gendrubu mak kuntilanak mak mak lampir harus gendrubu makanya saat itu proses urep itu enggak ada yang tahu kalau abad topang itu nih saat ini malah ngaji dan dikaji enggak pernah bayangkan enggak pernah panggilan bapak gendrubu itu lah iya kalau niat gua niat haji kalau ngerti-ngerti enggak kalau ngerti-ngerti enggak iya Alhamdulillah gua enggak diomongi bapak gua saya diri bapak saya itu kalau niat haji mau ngerti-ngerti enggak kalau niat haji gendrubu sarungi kiai kalau niat kiai dia lah panggilan sarungi kalau gendrubu sarungi kalau gendrubu loh orang itu pas gak kata tapi ngerti-ngerti enggak salah kok salah gendrubu sarungi kiai itu ngegemi dawe kiai itu sarungi itu gendrubu wah ya ngerti-ngerti enggak gendrubu makanya orang urib ini proses ngerti-ngerti saat itu pisan-pisan ada orang tua benci anak disayang maun mungkin tidak dati-dati diri sebab yang anak sukses ini kugusti Allah lantaran dungani wong tua lantaran dungani wong tua makanya anak di dungani wong tua mesti kasih anak anak di dungani wong tua mesti kasih mesti bener-bener bener-bener kalau ini nyambutkan buatan burun terus ibu kita di dungani dia ngomongnya dia ngomongnya muka-muka besok dari tontonan wong muka-muka di dungani wong ibu iya makanya ngomongan ini wong tua itu apa di dungani wong tua itu iya masya Allah wong tua itu iya ini ada daya mak ada daya kodokwetang bul lho itu lho 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 bahasa kiasa lho lagu itu keramat iya iya hai manusia hormati ibumu yang melahirkan iya dan membesarkanmu darah dagingmu dari air susunya jiwa ragamu dari kasih sayangnya dialah manusia iya iya nyetep gata eh hai manusia hai manusia ya terus hormati ibumu bagus yang melahirkan bektun dan membesarkan salah salah melahirkan itu tidak ada langsung membesarkan terus yang melahirkan dan yang mengemiimu lho baru membesarkan dan yang mengemiimu dan yang mengemiimu karena saya itu mer�k susunya ibu jadi itu susu tapi mreka kita uang 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 ini susunya bapak nabek ya? itu bapak nabek bapak nabek susu lorua ya? ada kakek anak kaya koceng koceng krebol yang mengemi itu makanya banyak pisan-pisan ada anak wani wong ridha allah hifi ridha allah ridha allah apa jari ridha wong saya itu khususnya ada adik keluar maja yang di sekolah yang di sekolah sampai anak kepingin dua derajat pinter itu penting pinter itu penting tapi lu penting ridha wong pinter itu penting tapi lu penting ridha wong suge penting tapi lu penting ridha wong makanya pinter sundu langit pinter itu sundu langit pinter itu sundu langit pinter itu gak bakal sukses sebab wong sukses langsung langit jepul wah keburuhan lah anaknya langitnya jepul ayo ngeburuhi anaknya ya kok ngeburuhi ngeburuhi maksudnya dungu ini aku mesti keterimu ngeburuhi 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 dungu langit makanya kulondere semen ini kata adik remaja termasuk banser wakulu ngeburuhi 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 amin amin yang terakhir bakas isrok mi'rat itu mesti bakas sholat ngerti menawi sholat hukumnya wajib menuruh kabe gitu tapi yang kata tereng semerep sebenarnya orang kalau sholat itu sedang menyelesaikan masalah ngurep gak ada masalah kawabe ini ada masalah kalau ini ada masalah sampaikan bu gak ada masalah gak usah cerita sebelah percuma sebab yang sampaikan cerita ini ada masalah gini betul wastainu bisabri was sholat orang ini gak ada masalah selesaikanlah masalah itu dengan sabar dan sholat ada masalah yang sampaikan tidak selesai masalah sebab sholat kurang sabar sebab tuntunan ini wastainu bisa beri was sholat kalau kamu sholat harus sabar sholat ya sabar karena ada masalah yang ada masalah yang beri bismillah dolin bismillah cok bismillah dolin susu akhirnya mulai ditulis senam ada masalah yang senam makanya sholat itu sabar itu itu makanya bacaan itu tertil tertil itu maknanya jelas dilungkas yang terawai ini ini masjid ini 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 masjid Yusuf penuh terawai ini ini penuh hari pertama kedua sampai menutup dalang meludak takmiri rapat bagaimana ini tidak mau jadi takmir di situ ya kita beli kelasan saja tikar ya tikar tikar dikelar seminggu takmir rapat bagaimana ini kelasannya kok nganggur jadi takmir ya kita dol lagi jadi takmir penggawannya dol lagi muka muka makmur masjid ini sehingga jamaah kata soalnya sumpah 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 pokok masjid mesti selesai masalahnya ini iya 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 sumpah kandui beras melebuh masjid kok oleh beras metu sumpah kandui lengah melebuh metu oleh lengah lengah ini mbahmu maksudnya melebuh masjid sholat jamaah pun tak percaya gak percaya sampe coba sholat jamaah sholat jamaah sholat jamaah nah ini terus sumpahnya jam songo terus melebuh masjid terus jamaah nopon itu yang nanti tuh selesai mabut sumpahnya jam wolu sampe jam sholat rolas hahaha 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 kelebalah mungkuyu hahaha hahaha sumpahnya setruk hahaha makanya saat itu ini ini solusi rasulullah jangan baiknya yang sakit rasulullah sembuhkanlah sakitmu itu dengan cara membaca Al-Quran yang moco Al-Quran gak bisa ngurungknya orang moco Al-Quran ini itu yakin diparingi waras kalau sholat jamaah kan mesti orang yang moco di sini 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 saya sampai ini yang di sini terlalu penyakit di sini salat kemudian di sini sampai anak di sini saya sampai jamaah ke masjid sampai jamaah terserah videonya saya tidak Arap itu kamu tidak tidak ada Arab setuju ya Allah mungkin anakku yang asal hidayah ini ujianmu kamu lulus ya Allah tidak perlu mengubah Arab kalau tidak ada ujian tidak ada ujian tidak ada ujian ngomong ini saya mengubah akhirnya mencret mencret ngomong kalau mencret wah salat bapak itu yang ngomong kalau tidak ada ujian mengubah mayat wah maafirlahu warham jadi mulai gak terus saya bisa tak tegak situ-situ anak makanya pokok di luar sholat tidak harus bahasa Arab apa sama tahu Agustus ini kita semulai haji ingin itu bahasa Arab bahasa Indonesia saya beruntungan amin 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 langsung jangan baju apa itu melalui berwadirin monggo 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 khajati pengajian dikabun Allah Al-Fadihah Bismillah Alhamdulillah 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 semua leluhurnya semua leluhurnya diampuni dosa-dosanya semua hajatnya dikabulkan Allah hajat panitia dikabulkan Allah hajat yang nyumbang dikabulkan Allah semua yang hadir hajatnya dikabulkan Allah hajat anak-anaknya dikabulkan Allah semuanya menjadi anak-anak yang sholihin yang sholikhat yang manfaat Barakah di dunia 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 Terima kasih.